Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Kali ini gue akan melanjutkan pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku Yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin Nah di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana kain itu disergap oleh 9 orang petualang dari kota Kota apa namanya, gue lupa pokoknya dia disergap di sebuah gang, jadi gitu Oke jangan berlama-lama lagi, langsung kita gas gun Nah sebelum lanjut gue mau ngasih tau alasan karena telat upload Yang pertama pasti karena skripnya belum jadi Atau karena emang ada kendala atau kesibukan Atau juga karena malas aja ya gitu Pokoknya gitu dah ya Oke langsung Para pria yang baru datang itu pun sedang memeriksa wajah para petualang yang terkapar di tanah Jadi tuh kemarin tuh 5 orang itu menyergap kain di sebuah gang Namun semuanya itu dilumpuhkan oleh kain Terus datanglah 4 petualang lagi Jadi gitu ya Mereka pun mengetahui bahwa para petualang yang terkapar itu merupakan petualang peringkat C Karena mereka pernah melihatnya sebelumnya Namun mereka akan memastikannya ketika membawanya ke guild petualang Mereka pun saling berbicara dan mengabaikan sosok kain Sehingga kain pun bertanya apakah mereka mengenal komplotan yang menyerangnya itu Salah seorang di antara mereka pun menjawab pertanyaan kain bahwa dia memang pernah melihat mereka Tapi dia tidak mengenalnya Namun pria itu memuji kemampuan kain yang mampu membantai peringkat C sampai seperti itu Kain pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai kain Setelah kain memperkenalkan dirinya Pemimpin kelompok itu pun menawarkan diri untuk membantu kain Untuk membawa kelompok penyerang itu ke guild sebagai gantinya Kain harus mentraktir mereka di bar Nah gue belum tahu nih 4 petualang ini baik atau jahat ya pokoknya Soalnya awal pertemuan mereka yang pas di guild itu Mereka itu kayak nyepelekan kain jadi gitu Jadi gak tahu nih baik atau jahatnya Pria itu pun tersenyum seolah-olah sikap yang ia tunjukkan di guild sebelumnya Hanyalah sebuah kebohongan Saat kain menanyakan nama mereka Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Neil Peserta anggotanya yang masing-masing bernama Rick, Jill, dan Bran Mereka pun mengangguk satu persatu ketika diperkenalkan oleh Neil Setelah sepakat dengan tugas masing-masing Sang pendekar pedang yang bernama Neil itu pun membawa salah orang Salah satu orang yang tak sadarkan diri itu Lalu masing-masing pria yang lain juga mengangkat para pria yang pingsan di pundang mereka Kain pun memegang salah satu kaki milik pria yang dianggap adalah pemimpin penyerang itu Dan langsung menyeretnya begitu saja Kain yang tak berniat mengampuni mereka pun menganggap hal ini biasa saja Neil pun menunjukkan ekspresi ikut kesakitan melihat pria yang diseret kain itu Namun kain terus berjalan tanpa memperdulikan hal itu Para petualang, kain, dan para penyerang yang dianggut itu pun cukup menarik perhatian orang-orang di sekitar Namun sosok yang diseret itu lebih membuat mereka terkejut Sambil bermandikan tatapan seperti itu mereka pun terus berjalan dan akhirnya tiba di guild petualang Neil pun tampak tidak terlalu memperdulikan dan langsung masuk lalu membaringkan penyerang itu di ruang kosong di guild Melihat sosok-sosok yang dibaringkan di aula guild itu resepsionis pun segera keluar dan menghampiri Neil Sang resepsionis itu pun bertanya kepada Neil tentang apa yang terjadi kepada kelompok yang ia kenal sebagai kelompok banza tersebut Nah lagi-lagi tidak ada ilustrasi yang menggambarkan sosok Neil dan para petualang lainnya Jadi gue kosongkan Neil pun menyuruh sang resepsionis untuk menanyakan rinciannya kepada kain saja Mendengar hal itu seluruh pandangan pun terpusat kepada kain Resepsionis itu pun menatap kain dengan agak curiga dan mulai bertanya kepada kain apakah benar dia yang melakukannya Dan meminta kain untuk menceritakan semuanya bersama Neil Neil pun pasrah dan menyuruh Rick dan yang lainnya untuk menunggu di meja bar Resepsionis itu pun memberitahukan staff yang ada di dalam untuk mengurung kelompok banza Lalu beberapa hari beberapa dari mereka pun keluar dan kemudian mengangkut para pria yang terkapar tersebut Untuk sementara mereka akan dibawa untuk dikurung di ruang tahanan yang ada di bawah tanah Kain dan Neil pun dibawa oleh resepsionis itu menuju ke sebuah ruangan khusus Kain dan Neil pun duduk bersebelahan Sedangkan resepsionis itu duduk di hadapan mereka bersama seorang pria berusia sekitar 30 tahunan Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Ford, sang wakil ketua guild Ia juga memperkenalkan sang resepsionis di sampingnya yang bernama Kayla Kain pun mengangguk dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai Kain, murid kerajaan S. Ford yang sedang berkunjung dan melakukan pelatihan ke negara itu Neil juga memperkenalkan dirinya sebagai Neil, sifat walang peringkat B Ketika semua orang telah memperkenalkan diri mereka, Ford pun mulai mempembicaraan dan meminta Kain untuk menjelaskan kejadiannya dari awal Kain pun menjelaskan saat ia meninggalkan guild itu, ia merasa diikuti dan ketika ia masuk ke dalam gang, mereka pun datang menyerang Ketika Kain sudah selesai membereskan mereka dan ingin pergi, Neil dan kelompoknya pun datang Lalu mereka pun membantu membawa para penyerang itu ke guild petualang Ford pun mengkonfirmasi cerita Kain kepada Neil dan Neil pun membenarkannya meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia datang Kemudian Kain juga mengatakan bahwa para penyerang itu juga menyebutkan bahwa tindakan mereka itu didasari oleh sebuah quest Mendengar perkataan Kain, ekspresi mereka semua pun berubah aderasi Sang wakil ketua Ford pun langsung memerintahkan Kyla untuk segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui dengan siapa para penyerang itu terhubung Kyla, Kyla hololife kah? Namun Ford masih heran karena Banza dan kelompoknya itu merupakan petualang peringkat C dan dia tidak melihat bahwa Kain bisa mengalahkan mereka sendirian Sehingga Ford yang sudah mengetahui bahwa Kain juga adalah petualang untuk menanjukan kartu guildnya Mendengar itu ekspresi Kain pun menjadi kaku Karena dengan mengeluarkan kartu guildnya Kain pasti bisa meyakinkan Ford Namun saat ini di sebelahnya ada Neil sehingga Kain pun tidak ingin terlalu terbuka Kain pun memutuskan untuk menuruti permintaan Ford dengan syarat mereka yang ada di ruangan itu harus merahasiakannya Mendengar permintaan Kain itu Ford pun merasa kebingungan namun ia menyetujui permintaan Kain Begitu juga dengan Neil Kain pun menghala napasnya lalu meletakkan kartu guild miliknya di atas meja Melihat kartu itu semua orang selain Kain pun terbelalak Ya seperti biasa begitulah Niatnya gak mau flexing tapi ya Diundang untuk flexing sendiri Ford pun berhasil mengeluarkan kata-kata meskipun sedikit Namun Kayla dan Neil masih terbengong dan tak dapat berkata-kata Ford pun mengamati kartu guild Kain untuk memastikannya Karena dia sendiri pun baru pertama kali melihat sosok petualang peringkat S Setelah berkali-kali memastikan keaslian kartu itu Ford pun kembali meletakkannya di meja Dengan ini Ford pun tidak heran jika Kain bisa mengalahkan mereka berlima sekaligus Tapi menurut Ford Banza dan komplotannya itu benar-benar melakukan hal bodoh Meskipun mereka tidak tahu menantang seorang peringkat S itu seperti menantang seekor naga sendirian Ford pun pernah mendengar bahwa peringkat S itu seperti sebuah bencana alam Tapi dia benar-benar tidak menduga bahwa penampilannya yang seimut Kain Ford berpendapat kelompok Banza yang menantang Kain itu masih bisa hidup saja sudah untung Setelah itu mereka pun membicarakan tentang langkah ke depannya yang akan mereka ambil Will pun bertanggung jawab penuh untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan Banza dan komplotannya Nah ternyata 4 orang yang bertemu dengan Kain itu bukan kelompok jahat ya Melainkan kelompok yang membantu Kain jadi gitu Di video sebelumnya itu kan gue membuat judul 9 orang petualang yang menyergap Kain Jadi gitu ya ada kesalahpahaman disitu Setelah itu Kain pun meninggalkan ruangan khusus itu bersama Neil Dan mereka berduapun sepakat untuk tetap merahasiakan status Kain dari yang lainnya Ketika mereka tiba di bar Rick dan yang lainnya pun sudah mulai minum Karena Kain masih menggunakan seragamnya ia pun hanya memesan jus buah dan duduk Ketika semua minuman telah siap Neil pun berdiri dan memberi aba-aba untuk bersulang Mereka pun menggenggam gelas mereka dan saling menyentuhkan gelas mereka Kain pun meminum jus buah miliknya dan pembicaraan diantara mereka pun terjadi Saat ditanya tentang kasus penyerangan itu Neil pun hanya menjawabnya bahwa Gwil akan menyelidikinya dan urusannya pun sudah selesai Neil pun langsung meminum minuman di gelasnya Daripada salah berbicara dan membuat kelompoknya menjadi semakin tertarik Lebih baik melemparkan semua itu kepada Gwil Jadi anggota lainnya pun akan bisa menerimanya Kelima orang itu termasuk Kain pun saling berbincang di meja Namun tiba-tiba terdengar suara dari belakang yang menyapa Kain Ketika Kain berbalik terlihatlah sosok Claude yang berdiri sambil tersenyum bersama Rina di sebelahnya serta Mili dan Nina Di belakang mereka Kain pun membalas sapaan Claude seperti biasanya Namun ekspresi Neil dan kawan-kawannya menjadi agak gogup Seketika keempat orang itu pun berdiri dan setelah mereka berdiri tegap Mereka pun membukukan tubuh mereka dengan penuh semangat Kempat orang itu pun menyapa Claude dengan memanggil Claude sebagai abang Lalu bertanya apakah Claude mengenal Kain juga Claude pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke negeri itu justru untuk mengawal Kain dan rombongannya Ketika Claude minta izin untuk bergabung Seakan wajah garang yang mereka tunjukkan sebelumnya adalah kebohongan belaka Mereka pun mulai memindah ke meja agar semua orang yang dapat duduk Melihat perubahan drastis itu Kain pun menunjukkan ekspresi terkejutnya Kain pun tak dapat menyembunyikan tanda keterkejutan di wajahnya melihat perubahan drastis dari sikap Neil dan kelompoknya Sehingga ia pun bertanya apakah Claude juga mengenal Dane dan kelompoknya Mendengar pertanyaan dari Kain Claude pun terlihat sedang mengenang masa lalu Sedangkan Neil dan kelompoknya terlihat tersipu malu Claude pun menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika ia pertama kali datangnya ke kota itu untuk melakukan pengawalan Rina, Milly dan Nina digoda oleh kelompok Neil Dan kemudian Claude pun menghajar mereka Dan sejak saat itu mereka pun jadi tunduk dengan Claude dan kelompoknya Neil dan kelompoknya pun merasa malu dengan cerita masa lalu mereka Kemudian Neil pun bertanya apakah Claude benar-benar mengenal Kain karena ia menduga Kain pasti sangat terkenal Kata-kata terakhir dari Neil sangatlah biak Separa anggota lain yang tidak mengetahui peringkat Kain pun berpikir Mungkin Neil hanya sedikit berlebihan Claude pun menjelaskan bahwa Kain adalah muridnya Milly dan Nina waktu Kain masih kecil Claude mengaku bahwa dia juga baru mengenal Kain ketika Kain datang ke ibu kota Sebaliknya Claude pun bertanya kepada Neil bagaimana mereka mengenal Kain Dan apakah mereka sempat mengganggu Kain Kalau benar Claude pun bersyukur mereka masih utuh Melihat Claude yang tertawa terbahak-bahak itu mereka pun hanya tersenyum pahit Neil pun menyangkal Dugaan Claude itu lalu menjelaskan bahwa ada petualang yang menyerang Kain di gang yang malah terbantai Dan mereka hanya membantu Kain mengangkut para penyerang itu ke guild Mendengar cerita itu Claude pun heran karena masih ada orang bodoh seperti itu Claude pun hanya bisa mengatakan turut berduka cita Get some help Bentar minum dulu Rina pun setuju Menurutnya lebih baik berurusan dengan Earth Dragon daripada melawan Kain Mendengar perkataan Rina Mili dan Nina pun mengangguk seolah menyetujui pendapatnya Neil pun melirik arah Kain lalu menelan ludahnya Sedangkan Rick dan yang lainnya yang tidak mengerti tentang pembicaraan itu hanya bisa terheran-heran Kemudian Claude pun menanyakan nasib para penyerang itu Ia menduga jika mereka berani menyerang Kain mereka pasti mendapatkan hukuman yang setimpal Neil pun menjawab pertanyaan Claude dengan mengatakan bahwa untuk penyerangan di dalam kota Maka akan ditarik kartu guildnya dan mungkin akan dikirim menjadi budak Namun masalahnya mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah quest Jadi guild akan menyelidiki siapa yang mengorder mereka Mendengar penjelasan itu Claude dan yang lainnya pun menggerutkan wajah mereka Claude pun heran dengan quest yang aneh itu Menurutnya tidak mungkin juga Kain berniat menghancurkan kota atau berusaha memicu perang Mendengar pernyataan Claude yang berlebihan itu Kain pun segera menyangkalnya Namun tatapan Rick dan yang lainnya pun terpusat kepada Kain Rick yang tidak mengetahui identitas Kain itu pun merasa bingung bagaimana bisa hanya dengan menyerang Kain itu sama saja dengan menghancurkan kota atau memicu perperangan Rina pun menganggap perkataan Claude itu sedikit berlebihan Meskipun Kain bisa menghancurkan kota itu sekaligus Tapi Rina berpendapat bahwa Kain itu bukanlah anak seperti itu Mendengar percakapan antara Claude dan Rina Milly dan Nina pun hanya mengganggu-ganggu saja Namun Neil dan kawan-kawannya tampak sangat terkejut Karena Claude dan kelompoknya seolah mengatakan bahwa bukannya Kain tidak bisa tapi hanya tidak ingin saja Itu artinya kekuatan Kain cukup untuk melakukan hal tersebut Karena merasa pembicaraan mereka sudah tidak ada ujungnya Claude pun mengalihkan pembicaraan dengan mengingatkan Kain bahwa sebentar lagi jam makan malam tiba Mendengar itu Kain pun tampak terkejut dan seolah baru teringat sesuatu yang penting Mereka memang mendapatkan waktu bebas di sore hari namun itu hanya sampai jam makan malam Kemudian Kain pun segera berdiri meninggalkan satu koin emas di meja dan kemudian pergi setelah berpamitan Melihat koin emas di meja Claude pun bergumam bahwa seperti yang telah diduganya Petualang peringkat S memang kaya Mendengar perkataan itu Rick dan yang lainnya pun terkejut Disini Claude ya coplosan ya Hanya Neil saja yang tampak tidak terlalu kaget karena dia sudah mengetahui hal itu Rick pun berusaha untuk mengkonfirmasi ucapan Claude dengan bertanya kepadanya Claude pun terkejut karena dia pikir mereka sudah mengetahuinya dengan melihat kartu guild milik Kain Neil pun menjelaskan bahwa memang dia sudah mengetahuinya karena dia sempat bersama Kain di ruangan khusus di guild Namun dia tidak memberitahu kelompoknya Neil pun mengatakan itu kepada Claude sambil berbisik Namun Rick dan yang lainnya yang mendengar hal itu langsung menjadi kaku Karena mereka sangat memahami tentang perbedaan kekuatan berdasarkan peringkat di guild Mereka sendiri adalah peringkat B yang sangat berbeda jauh dengan Claude yang merupakan peringkat A Apalagi dengan peringkat S yang merupakan sebuah kelas bencana yang jumlah dapatnya dihitung dengan jari sebelah tangan di setiap negaranya Mereka pun tampak tak dapat mempercayai bahwa seorang anak yang tampak belum dewasa yang sejak tadi berada di hadapan mereka itu adalah seorang petualang peringkat S Mereka pun mulai membayangkan bagaimana jika mereka berada di posisi para penyerang itu Rina pun berusaha mengajak semuanya untuk mengakhiri pembicaraan tentang Kain karena itu sangat sensitif Mendengar perkataan Rina, Claude pun berusaha mengganti topik pembicaraan Dari sudut pandang Rina, meskipun Kain adalah kenalannya, Kain tetaplah seorang Earl Kerajaan Esport yang merupakan bangsawan kelas atas Memperhatikan alur pembicaraan barusan Rina pun bisa menilai bahwa Kain tidak ingin mereka terlalu membicarakan tentang dirinya kepada kelompok Neil Meskipun jika melihat dari kepribadiannya, Kain tidak akan menjatuhkan hukuman makar terhadap apapun yang akan mereka katakan Namun, Rina masih berpikir perlu untuk mengendalikan itu Karena Claude selalu asal ceplos sehingga selalu dimarahi oleh Rina bahkan terkait pembicaraan peringkat S barusan juga demikian Apalagi, dalam keadaan mabuk bisa saja mereka benar-benar membicarakan tentang seluruh identitas Kain Jadi Rina pun merasa harus menghentikan pembicaraan itu Dan kemudian, acara minum di bar itu pun berlanjut meskipun Kain sudah tidak ada Oke, kita berpindah scene kepada Kain Kain pun berhasil tiba tepat waktu sebelum makan malam dan ia pun berbincang dengan Teles dan yang lainnya Mereka bertiga pun tampak sangat bahagia setelah berbelanja Kota yang merupakan pusat perdagangan yang memiliki banyak barang-barang unik Dan berbagai negara itu pun tampak sangat menggoda bagi para perempuan yang mulai dewasa seperti mereka Setelah selesai makan malam, Kain dan rombongnya pun mendengarkan penjelasan agenda esok hari Dari para guru dan kemudian kembali ke kamar masing-masing Lalu tak lama kemudian Kain pun mendapatkan sebuah panggilan dari guru Sang guru mengatakan bahwa orang-orang dari guild telah datang dan meminta Kain untuk ikut dengan mereka yang membuat Sang Guru menjadi sedikit khawatir Kain pun menenangkan Sang Guru dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang petualang dengan peringkat tinggi Sehingga Kain beralasan mungkin orang-orang guild itu hanya ingin membicarakan beberapa hal saja Sang Guru pun mengerti dan mengingatkan Kain untuk cepat kembali Karena besok pagi mereka akan berangkat meninggalkan kota itu Kain pun mengerti Sang Guru itu juga mengetahui bahwa Kain adalah seorang petualang peringkat S Ketika seorang petualang peringkat tinggi datang ke sebuah daerah Pasti guild disana akan berusaha untuk menahannya agar mau menetap di tempat mereka Namun, Kain adalah seorang bangsawan kerajaan S-Fort Sehingga Kain pun mengerti bahwa dia tidak bisa berpindah ke negara lain Namun, Kain juga tidak dapat menolak permintaan guild begitu saja Jadi, dia pun bersedia memenuhi panggilan mereka Kain pun pergi menuju guild bersama Kaila, sang resepsionis yang datang menjemputnya Kaila yang tampak menyesal pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka langsung bisa mengetahui siapa orang yang telah menyuruh Banza melakukan penyerangan itu Kaila pun menjelaskan sambil berjalan menuju guild setelah berjalan kaki selama 15 menit Mereka pun tiba di guild Kaila pun memandu Kain menuju ke sebuah ruangan khusus yang tampak agak mewah Kain pun dipersilahkan untuk menunggu sebentar disana Sementara Kaila memanggil seseorang Beberapa menit setelah Kaila pergi, pintu pun terbuka Dan sosok yang masuk adalah Fort, sang wakil ketua guild bersama seorang pria berusia 40an Dengan perawakan yang ideal yang didampingi oleh dua orang pengawalnya Kedua orang itu pun duduk di hadapan Kain sedangkan kedua pengawal itu berdiri di belakang mereka Sambil membungkuk ringan, Fort pun meminta maaf karena telah memanggil Kain di jam seperti itu Fort pun tampak kesulitan menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelumnya sehingga dia pun melirik ke arah pria yang duduk di sebelah itu Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan senat dari kota itu yang bernama Mav Bantega Mav ingin para petualang yang ada di tahanan itu agar segera dibebaskan dan dia ingin mereka menganggap kejadian itu tidak pernah terjadi Secara replik Kain pun menyuarakan keterkejutannya mendengar pernyataan yang tak terduga dari Mav tersebut Nah disini Kain sudah mulai curiga nih dengan sosok si Mav ini Dia itu curiga mungkin si Mav lah yang mengutus para petualang itu di bawah komando dari si Cordino atau yang lainnya Jok juga gak tau sih gimana lanjutannya Yang penasaran ya tunggu aja di video selanjutnya Karena video ini udah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you